Rancangan Split Plot Pada kesempatan ini, saya akan sampaikan bagaimana rancangan Split Plot terutama terkait dengan pengacakan dan penyusunan tabel ANOVA misal ada dua faktor perlakuan yang dipertimbangkan sebut itu A dan B jadi Split Plot itu mesti faktornya lebih dari satu biasanya dua misal lagi seperti sebelumnya faktor A ini meliputi 3 taraf 1, 2, 3 B juga 3 taraf 1, 2, 3 kombinasi faktorial A kali B adalah 3 kali 3 3 nya 1, 2, 3 yang A B nya juga 1, 2, 3 itu maka kita peroleh 9 1, 1, 2, 1, 3 2, 1, 2, 2, 2, 3 3, 1, 3, 2 3, 3 dengan ulangan 3 artinya faktorial itu diulang 3 kali maka akan diperoleh 3 kali 3 kali 3 itu 7 satuan perlakuan untuk untuk 27 perlakuan ini jika tersedia 27 satuan percobaan yang sama maka kita bisa lakukan mengacakan lengkap completely completely itu tadi ya 9 kali 99 itu tadi kan ada 9 3 kali ke 27 secara lengkap itu adalah acak lengkap faktorial kita kenal sebelumnya akan tetapi apabila hanya tersedia 9 satuan percobaan yang sama kita hanya bisa menyediakan yang samanya 9 kita kan perlunya 27 berarti 9 itu diulang 3 kali tapi pada blok yang berbeda kelompok yang berbeda kelompok 1 berbeda kelompok 2 kelompok 3 jadi pengacakannya adalah menurut kelompok ya gitu 3 kali 9 ke 9 pada masing-masing blok jadi barangkali rancangannya tersebut sebagai rancangan faktorial acak kelompok kelompok dalam kasus lain selain kendala satuan percobaan ada lagi yang namanya sebagai kendala pengacakan jadi maksudnya kalau tadi 9 apa 9 faktorial itu kan faktorial 3 kali 3 itu kita bisa acak seluruhnya per blok nah tetapi dalam kasus lain pengacakannya tidak bisa seluruhnya 9 jadi pengacakannya bertahap jadi misalnya yang pertama adalah faktor A misalnya nah faktor yang kedua itu hanya bisa atau lebih praktis di acaknya setelah A jadi di dalam A kalau sebelumnya kan bebas nah ini terikat pada faktor sebelumnya nah maka kita disini melakukan pengacakan split block yang pertama mengacak taraf faktor A di dalam masing-masing blok nah kemudian mengacak masing-masing apa mengacak taraf faktor B pada masing-masing taraf A jadi B dialokasikan setelah A di dalam blok-blok yang berisi taraf A yang sama ya jadi kalau kita ilustrasikan disini pengacakan faktorial 27 ke 27 secara lengkap ya kalau tanpa kendala satuan percobaan ya kira-kira seperti ini ya jadi disini kombinasi taraf faktorial A B ya itu satu-satu sampai tiga-tiga ya tiga kali dan disini ada 27 setuan percobaan maka ini diacak sekali aja secara lengkap 27 ke 27 sementara kalau pengacakan faktorial 9 ke 9 tiga kali per blok barangkali seperti ini jadi ini 11 sampai 33 kombinasi 3x3 1,2,3,1,2,3 ya dilakukan tiga kali ke masing-masing ke 9 bagian dalam blok ya pengacakan split plot 3 ke 3 pada bagian bagian blok ya 3 bagian blok per blok bloknya ada 3 juga ya dilakukan secara bertahap yaitu pertama pengacakan 3 trafaktor A ke dalam masing-masing dari 3 blok disitu dalam masing-masing 3 blok terdiri dari 3 bagian kemudian masing-masing lanjut dengan pengacakan 3 trafaktor B ke dalam 3 bagian pada masing-masing blok ya pengacakan split plot ini dilakukan 2 tahap yang ini karena ada 2 faktor ya kita coba acak A dulu ya A kemudian ada blok A A ada 123 mau di acak di 3 blok ini blok 1 ini ada blok 2 ini blok 3 ini kita siapkan untuk 123 123 oke lalu kita kasih aja namanya acak 1 gitu ya acak 1 itu ada run ya oke copy kebawah kemudian copy lagi klik kanan paste special values ya nah lalu kita sort ya ini ya sort custom sort berdasarkan blok dan acak ya acak 1 ya oke nah berarti level 2 A itu diletakkan di bagian 1 ini kasih judul aja bagian dalam blok ya ini 1 2 3 ya ini 1 2 3 1 2 3 jadi maksudnya ini kan acak 2 level 2 pada A ini ditaruh di bagian 1 3 di 2 1 di 3 kemudian di pada blok 2 begitu juga ya 2 1 3 2 1 1 di 3 di 3 beda di blok 3 ya ini adalah 2 di 1 1 di 2 3 di 3 oke nah nah sekarang kita kan punya ini ya nah kita akan bagian B ini B itu kan ada 1 2 ada 3 kan pada masing-masing level ini ya nah untuk mengacak ini berarti kita sediakan sini ya eh sorry atau kita copy atau copy aja copy sorry nah ini ya eh sorry copy ya klik kanan insert copy cell ya ya gini maksudnya jadi ini ada nanti B itu 1 2 3 ya kemudian disini juga gitu ya copy klik kanan paste spesial oh sorry klik kanan insert pencil ya nah ini juga 1 2 3 ya kemudian disini juga gitu ya copy kanan nah gitu ini juga 1 2 3 santai ya copy oh sorry copy eh bukan iya betul ya oke set copy cell ini juga 1 2 3 copy ini juga copy 1 2 3 ini copy terus 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 ya ini kok gini ulang ya sorry copy 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 1 2 3 kemudian ini juga eh sorry copy ya copy 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 ya kemudian masih ya ini 1 2 3 ya kemudian ini copy ya ini 1 2 3 ini yang ini juga di copy ya ini 1 2 3 maksudnya begini berarti kita B ini kita gunakan acak kecak 2 acak 2 ya nah acak 2 ini itu adalah eh pakai random juga ya random dulu ya sama dengan run gitu ya klik sini ini baru ini baru-baru-baru tekan copy paste spesial value ya nah lalu kita cap 27 betul ya short nah di shortnya adalah block ya kemudian kemudian pada bagian bagian ya oke pada bagian kemudian oleh acak acak 2 ya oke nah jadi ini ini bagian 1 ya artinya dalam block itu bagian 1 disini ada bagian sebut saja bagian 2 bagian 2 itu artinya ini dibagi 2 dibagi 3 lagi ya bagian 2 ini membagi bagian block itu dibagi 3 lagi untuk menerap B ya B nya ini berarti ini bagian 1 2 3 ya jadi pada pada block 1 dengan level A 2 ini B level 3 diletakkan di bagian 1 level 2 di bagian 2 level 2 di bagian 3 sedangkan disini adalah begini ini juga ke bawah 1 2 3 terus nah ini berulang 1 2 3 2 3 itu kan bagian split nya lah ya yang kita coba di ini kan ini ya biar kelihatan nah jadi itu acak 1 jadi kalau kita susun lagi ya jadi ini pertama adalah ada block kan ada block ada bagian 1 ada bagian 2 ya jadi kita pindahkan aja kat ini dekat block kan gitu ya ini ya insert cut saya bagian 2 juga insert copy ekat insert cut sel ya nah kemudian A itu dekatin dengan B cut 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 ini acak udah gak dipakai lagi sebenarnya delete aja ini juga jadi kita coba block ini di short dulu ya ini udah tersort ya jadi misalnya di block di block 1 bagian 1 ya itu A nya level 2 semuanya nah bagian 1 ini dibagi 3 ya untuk meletakkan 3 level B ya ini acak gue kan tadi kan ini udah acak 312 kemudian di block 1 masih block 1 level eh block bagian 2 ini dibagi 3 lagi kan nah A nya level 3 bagian 1 2 3 nya demikian pada masih di block 1 yang bagian 3 A nya adalah 1 ya semua nah B nya acaknya ini 3 2 1 bagian seterusnya jadi ini B ini di acak setelah A pada A yang sama ini juga ini B 123 ini di acak pada level A yang sama ini juga dan seterusnya oke jelas ya nah kalau dilanjutkan mau dicatat responnya kita sebut saja respon disini respon berarti ini adalah responnya kita sebut Y Y 2 3 ya block 1 ini Y A nya 2 B nya 1 masih block 1 ini Y sorry bukan Pak ini masih enggak ya ini Y 2 2 1 1 Y 3 1 1 Y 3 2 1 Y 3 3 1 Y 1 3 1 Y 1 2 1 Y 1 1 Y 2 2 2 Ini Y2,1,2 Y2,2,2 Ini Y3,2,2 Y3,1,2 Y3,3,2 Ini Y1,2,1 Ini Y1,1,2 Ini Y1,3,2 Oke, berikutnya Ini adalah Y2,2,3 Ini Y2,3,3 Ini Y2,1,3 Y1,2,3 Y1,3,3 Y1,1,3 Y3,2,3 Y3,3,3 Y3,3,1 Ini disini ada 27 pengamatan Oke Jumlah kuadrat total Di uraikan menjadi 6 komponen Yaitu jumlah kuadrat C itu untuk blok Sebenarnya Jumlah kuadrat faktor A Kemudian jumlah kuadrat Interaksi A dan C Kemudian jumlah kuadrat Faktor B JKB JKAB Dan jumlah kuadrat Galat JKC JKA Dan JKAC Dalam Rancangan script load ini Ini adalah jumlah kuadrat Jumlah kuadrat Jumlah kuadrat Berada pada Petak utama Sedangkan JKB JKAB Dan JKG Itu adalah Jumlah kuadrat pada Anak petak Terikat dengan Jumlah kuadrat Jumlah kuadrat tersebut Derajat bebasnya Derajat bebas total HBC Min 1 Kemudian Derajat bebas Untuk jumlah kuadrat C C Min 1 Itu adalah Derajat bebas Untuk ulangan Atau blok Disini Kemudian Jumlah Derajat bebas Faktor A Derajat bebas Interaksi A dan C Ini interaksi A dan C Itu adalah Derajat bebas Galat Faktor utama Ya faktor Peta utama Karena jumlah kuadrat Interaksi itu adalah Merupakan Jumlah kuadrat galatnya Untuk Peta utama Kemudian di anak petak Itu adalah Ada faktor B Derajat bebasnya adalah B min 1 Kemudian Interaksi Faktor A Faktor pada petak Utama dengan B Itu adalah A Min 1 B Min 1 Atau AB Minus AB B Minus 1 Dan terakhir itu adalah Galat Derajat bebas galat Itu A Kali C Min 1 Kali B Min 1 Atau BC Min AC Min AB Plus A Oke ya Sementara itu Derajat bebas Derajat bebas Derajat bebas Derajat bebas ini Menjumlah ya Seiring dengan Penjumlahan Jumlah kuadrat Jadi Derajat bebas C Tambah Derajat bebas A Tambah Derajat bebas AC Sampai Terusnya Sampai Derajat bebas G Itu adalah Sama dengan Derajat bebas Total Seiring dengan Jumlah kuadrat Yang menjumlah Menjadi Jumlah kuadrat Total Nah kita Kembali Ke Soal Jadi Soalnya Mengatakan Bahwa Suatu Percobaan Dilakukan Untuk Mengevaluasi Skor Tekstur Hasil Jadi Y nya Adalah Tekstur Dalam Kaitannya Dengan Waktu Dan Temperatur Pemasakan Dalam Penelitian Ini Diinginkan Untuk Membuat Tiga Ulangan Itu Sebagai Blok Dengan Menggunakan Rancangan Acak Blok Lengkap Oke Nah Dalam Pelaksanaannya Tidaklah Praktis Menyetel Kombinasi Waktu Dan Temperatur Pada Setiap Percobaan Tetapi Menyetel Temperatur Kemudian Melakukan Pemanggangan Dengan Tingkat Waktu Yang Berbeda Secara Acak Jadi Proses Tersebut Diulang Tiga Kali Nah Ini Hasil Percobaannya Sudah Dicatat Disitu Ulangan Waktu Dan Temperatur Lalu Disitu Responnya 217 Berapa Itu 158 Dan Selesai Sampai 199 Itu Ada Sebanyak Berapa Tiga Kali Tiga Kali Empat Ya 36 Ya 36 Percobaan Jadi Ini Rancangan Dasarnya Adalah Rancangan Faktorial Acak Lompok Yaitu Tiga Kali Tiga Tiga Kali Empat Kali Tiga Jadi Faktorial Tiga Kali Empat Atau Empat Kali Tiga Diulang Tiga Kali Nah Ulang Ini Sebagai Blok Karena Disini Kombinasi Waktu Dan Temperatur Itu Sebanyak 12 Sekali Kemudian Diulang Diulangannya Menjadi Blok Nah Tapi Disini A Dan B Ini Tidak B Bisa Dikombinasikan Secara Bebas Jadi Ada Kendala Pengacakan Disini Kita Hanya Lebih Praktis Menyetel Dulu Temperatur Baru Acak Waktunya Jadi Temperatur Disini Sebagai Faktor A Dia Di Acak Dulu Terhadap Pada Blok Berarti Disitu Ada Seolah Dalam Blok Itu Ada Empat Bagian Nanti Temperatur Satu Tiga Tiga Acak Mana Yang Duluan Atau Mana Itu Acak Baru Setelah Itu Pada Masing Masing Blok Bagian Yang Telah Temperaturnya Distel Itu Waktunya Acak Juga Apa Lima Atau Lima Sepuluh Atau Lima Sepuluh Acap Yang Enggak Berhutan Lima Sepuluh Lima Itu Acak Nah Itu Percobanya Kira-kira Seperti Diulang Tiga Kali Nah Data Ini Kita Bisa Susun Dalam Bentuk Kolom Baris Kolom Sebagai Variable Atau Keubah Dan Baris Sebagai Pengamatan Ini Kopi Tadi Pas Spesial Baris Ya Nah Kita Susun Kebawah Maksudnya Control X Control X Nah Gitu Control X Gitu Ya Ini Adalah Y I J K Oke Y J K Lalu Ada Ulangan Ulangan Kita Lambangan C Dan Otasi Kita C Ini Berarti Satu Nah Gitu Ya Dua Tiga Sampai 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 Kemudian Berulang Lagi Jadi Ini 11 12 23 Kopi Sini Terus Kopi Lagi Sampai 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 Berulang Terus Sudah Semua Sampai Kemudian C Kemudian Ada A A Ini Apa Faktornya Berarti Temperatur Temperaturnya Ini Levelnya 1 Semua Sampai Sampai Sini Kemudian 2 Sampai Sini 3 kemudian 4 kemudian B B itu adalah waktu ini adalah 1, 2, 3 ini 1, 2, 3 1, 2, 3 sudah ya copy lagi copy nah, sudah semua ya pertama kita rata-ratakan untuk C jadi kita buat C y K bar ya BK itu adalah untuk yang C nya 1 semua ya kita bisa sort dulu ini untuk mempermudah ya sort berdasarkan C ya nah jadi ini maksudnya adalah V range V range ini untuk C yang 1 semua ya itu yang 1 yang 2 copy aja disini yang ketiga copy aja disitu ya nah berikutnya adalah copy ini paste spesial paste spesial copy paste spesial ini ya copy lagi gitu ya kita cek ya kita cek ya rata-ratanya ini rata-ratanya berapa ini av range dari ini segitu ya yang ini mestinya ratanya sama ya sama ya oke itu adalah untuk YK nah kalau ini cari selisihnya kita kasih nama aja YK bar kasih S gitu ya selisih dengan rataan umum ini dikurangi rataan umumnya kan dibawah ya ini ya ini kunci F 4 ya nah gitu maksudnya jadi copy ini semua ke bawah mudah ya kemudian kita cari kuadratnya kita tulis S2 saja disini artinya kuadratnya jadi ini dikuadratkan oke nah itu kalau dikuadratkan seluruhnya ini jumlahnya sum ya dari sini semua itu adalah jumlah kuadrat C ya untuk kita rata kanan aja semua ya jadi ini kita sudah punya jumlah kuadrat C nah sekarang kita untuk A ya faktor utama A faktor di faktor utama kita cari ini Y I ya kita tulis saja disini nah gitu ini berarti Y I ya ini juga Y ini Y I oke nah kemudian kita short dulu ini short lagi berdasarkan apa A sekarang O ya nah jadi jadi kalau itu A berarti kita cari rata-rata untuk A yang sama apa tadi Average dari ini untuk A yang sama sampai situ ya gitu itu itu yang pertama yang kedua copy aja disini ya perhatikan itu baris kolom A ini ketiga disini kan ya kemudian ada yang keempatnya nah disini oke udah ini copy sampai sini kemudian copy lagi sampai sini paste value-nya copy ini oke kemudian yang terakhir nah ini oke nah ini rata-ratanya mestinya sama coba copy ini sama sama ya berarti kita sudah punya ini ini kita cari selisih ini dengan data-rata umum ini kan ini sama aja yang mana aja ini F4 ya itu ya copy ini untuk seluruhnya untuk seluruhnya kemudian ini kuadratkan semuanya kita punya sum ini adalah ini jumlah kuadrat A oke jadi ada jumlah kuadrat sekarang interaksi antara A dan C pertama kita cari dulu rata-rata untuk sel AC C kita log ini short berdasarkan A dan C ya itu maksudnya nah ini jadi disini adalah kita copy aja ini berarti IKN I dan K ini IK ini K ya oke ini adalah rata-rata average dari ini C dan A sama disini aja yang kedua ini adalah 2-1 kesini kan kemudian 3-1 ya kemudian 1-2 ya 2-2 copy aja ini bisa di copy sampai sini ya nah udah semua belum copy aja sini sampai sini eh kok aneh apa salah sampai sini ya jadi kalau ini rata-ratanya mesti sama kita copy lagi tadi copy ini ya kemudian copy lagi oke sabar ya copy lagi 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 ini belum belum ya copy lagi copy lagi Ini nih, iya, sebagai i, gitu kan, nah, udah ya, ini rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata. Nah, sekarang cari selisih ini untuk jika itu adalah ini kan, ya, dikurangi YA, YA itu mana, YA ini kan, JK dulu ya, dikurangi YA, ini, tambah rata-rata-rata-rata. kan gitu, tambahnya ini, ini dikunci, nah, gitu, jadi, ini kalau ini dikuratkan, nah, kemudian ini dikuratkan. Nah, ini adalah jumlah kuadrat AB, ya, ya, A, AC. Nah, oke, itu A dan C, ya, kemudian B, ya, B, B itu, kita sort dulu ini. Datasoft, berdasarkan B, sekarang, ini nggak usah, ini delete aja. Oke. Jadi, di sini kita copy aja. Oke. Jadi, ini kita ganti kode IKA ini, replace IKA ini sekarang dengan J, kan, gitu ya. Kita juga refresh all. Kita juga refresh all. Oke. Nah, sekarang udah J, kan. J itu adalah average 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 dari ini semua untuk B1 semua. Sampai sini, ya. Sampai sini, ya. Kemudian di copy. Sampai sini, ya. Kemudian itu satu, dua, tiga. Sini, ya. Ya, oke. Ini copy, ya, ya, semua, ya. Kemudian ini copy lagi. Sampai sini, ya. Oke copy lagi sampai sini ya sama yang masih berarti Oke berarti kita cari rata-rata ini ini selisihnya dikurangi ini ya ini kasih kopi seluruhnya ini kuadratkan seluruhnya ini jadi kita punya jumlah kuadrat B ini silahkan ya Nah sekarang kita buat aja ini terlalu lebar ya kita kecilkanlah biar spasenya kelihatan semuanya selesai cukup ya udahlah cukup ya Nah itu atau gimana ya ini aja deh biar kelihatan nah seginilah cukup kita udah A B ya sekarang A B ya A B A B itu berarti ini copy aja ya ini J itu menjadi ij sekarang ya akan indeksnya i dan j ini juga ganti ij ij oke nah lalu ini di short dulu ya short berdasarkan A dan B ya A dan B ya B dan A juga sama aja oke apa-apa A dan B berarti ini adalah sama dengan average dari A dan B kan ini ya peterlihatan mieszka-nya atau setiga saya mau nilai terlihattype aja ya ya udah ya udah semua ya nah kata-katanya masih sama ya coba kita lihat oke nah sekarang kita apa kopi lagi kopi udah kebanyakan kopi nih Oke kopi lagi Oh habis Oke kopi lagi kopi lagi terus kopi lagi ini dah ya klik lagi oke kopi lagi terus udah lahir belum si ya Hai kopi lagi Masih Tiga lagi B B B Iya I kemudian cari selisih, ij itu adalah ij dikurangi A, A itu mana, ii bar, kurangi ij bar, ii, ij, oke, tambah seluruhan, seluruhan ini kan, oke, itu, ini kita kunci, F, 4, oke, ya, kita, di situ semua, set, kemudian dikuadratkan, oke, ini coba, ini yang disebut jumlah kuadrat A, B, ini, A, B, kalau sudah A, B, tinggal, apa, galat ya, galat, itu adalah sebetulnya ij, ij, k, ya, sekarang, ini ij dan k, ya, ini ij dan k, ya, ij dan k, oke, nah, ini adalah ij, k, kita, kan, dikurangi A, R, B, A, R, dan B, ada belum, oke, jika dikurangi A, R, ya, A, R dulu, sebentar, 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 kita cek dulu, ya, ini, dikurangi A, R, ya, dikurangi A, R, A, R itu, I, K, ya, I, K, mana, I, K, I, K, ya, dikurangi A, B, A, B, I, J, kan, ini, ya, j tambah A, tambah A, tambah A, I, kan, I, ini, ya, ini benar gak, I, oke, coba kita lihat, iyalah, coba dulu, Udah Nah itu aja Coba kita Terata Kemudian selisih Dikurangi Oh sudah Oke Udah ya Udah berarti ini aja Ini gak usah di Rata-ratakan Berarti gak ada bar Ini Udah pindahin aja Sini Ini hapus Oke Ini kan karena Satu Gak ada Rata-ratanya Itu kan satu sel Ini mengkuadratkan aja Kuadrat Oke Nah ini semua Ini adalah Jumlahnya Jumlah kuadrat Galat Oke Galat Ini AB bukan BB ya AB Oke Nah ini udah Oke Jumlah kuadrat total Kita cek Ini adalah Ini adalah YI JK bar Gitu kan Dikasih S gitu ya Itu maksudnya adalah Ini Dikurangi Total ya Totalnya Yang mana Disini aja deh Nah ini Bukan total Rata-rata umum ya Ini dikunci Oke Seluruhnya Ini adalah Jumlah kuadrat Is Kuadrat Ini Kuadrat kan ya Kuadrat kan Berarti cari dua ya Sama dengan ini kuadrat Oke Nah itu baru Ini jumlah kuadratnya Ini Nah ini hapus ya Oke Ini jumlah kuadrat Total Nah Kita cek ya Cek Jumlah kuadrat itu Mestinya jumlah Jadi sama dengan Coba Ini Tambah Ini Tambah Ini Tambah Ini Tambah Ini Tambah Ini Ah Sama Berarti udah benar Penjumlahnya Jumlah kuadrat Kita selesai Nah sehingga Sekarang kita siap Untuk membuat Tabela Nova Gampang Sekarang Tabela Nova Di mana Talanya Disini Boleh ya Nah boleh lah Disini Pertama Sumber 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 Kemudian Derajat Disini Disini boleh Derajat bebas Apa lagi Jumlah kuadrat Kemudian Kuadrat tengah Kemudian F Sumber Sumbernya Sumbernya Pertama adalah Ulangan Ulangan Sebut aja ulangan Gak apa Ulangan Yang jadi Blok Kemudian Temperatur 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 Kemudian Kemudian Gimana nih Oke Atau Ya udah Ini Kita pakai ini aja Biar Hemat tempat C Ini A kan Ya Ya betul ya Kemudian Interaksi Antara A dan C Nah Selanjutnya Adalah Apa B Interaksi Antara A dan B Lalu Galat Ya Galat Lalu terakhir To Tota Kan gitu ya Bajar bebasnya C nya kan ada 3 berarti 2 A nya Turutnya 4 berarti 3 AC 2 x 3 6 Ya B B nya itu Waktu ya Menit Ya 3 dikurangi 1 2 A dan B Itu adalah 6 Ya 6 Kemudian Galat itu A R Min 1 Ya 3 x 3 Berarti Ar itu kan A nya A nya 4 ya R nya 3 x 3 12 x 11 11 x A A Min 1 Ya A Sebentar Ya Galat itu adalah A A nya berapa 4 ya R R min 1 R min 1 B min 1 4 x 2 x 2 Berapa itu 4 x 2 8 x 2 16 ya Eh Ya 16 Ya Totalnya adalah Berapa itu 3 x 3 x 3 x 4 9 x 4 Berapa 36 35 ya Betul 35 Iya Coba kita Misalnya Mestinya Mestinya 35 Betul Betul ya 35 Oke Jumlah kuadrat Ini Jumlah kuadrat C adalah Mana Disini tadi ya Jumlah kuadrat C Ini Jumlah kuadrat H C Hadul Ini Sama dengan Jumlah kuadrat A Mana Ini Ya Kemudian H C Itu Sama dengan H C Ini A B Itu adalah B Mana Ini KB Oke Kemudian Ini HB HB Gimana HB Ini dia Nah Kemudian Galat Galat Itu adalah Galat Ini Kemudian Total Tadi Nah Total Ya Sudah Selesai Coba kita Cek Ini Mestinya Sama dengan Ini Total Ini Sudah Betul Ya Nah Kuadrat Tengah Biasa Ini Sama dengan Ini Dibagi Ini Oke B Aja Ya B Situ F F Ini Yang pengen tahu A Aja Kan Udah Ini Mana Kuadrat Tengah Ini Dibagi Kuadrat Tengah Sedangkan B Itu adalah Ini Dibagi Ini Ini Adalah Ini Dibagi Ini Oke Kalau Kecil Berarti P value-nya Yang berpengaruh Keliatannya Hanya A Coba kita Lihat P value-nya Pake Sama dengan F Disini Kan Ini Degri of freedom-nya 3 dan 6 Ini Cumulatif Satu Dikurangi Karena Cumulatif Satu Dikurangi Ini Oke 0,00 4 Berpengaruh Sekarang Yang ini F Dis Ini Degri of freedom-nya 2 dan 16 Cumulatif Tutup Nah Ini Satu Dikurangi Gitu Nah Gitu Kalau mau Dikopi Udah Gini Mana Hidup Hidupnya Ini Ini F 4 Nah Copy Biar Biar Dikopi Nah Gitu Ya Betul Ya Oke Oke P-Value-nya Udah Selesai Berarti Kita simpulkan Disini Hanya Faktor A Yang Berpengaruh Terhadap Respon Ya Selesai P-Value-nya Hanya